selamat menikmati nah dia adalah seorang petualang yang sudah lama sekali menggeluti dunia petualangan terutama dunia naik gunung itu udah lama banget dan hari ini masih baru 10 tahun gitu ya mana lebih lama? saya kan tokong ular pak, saya berpetualang pak tapi nyari ular pak, kalau maka kan jadi pemandangan pak, ini beda pak tapi terhubung, bedanya kalau beliau ini kan bener-bener naik ke puncak kalau saya gelerengnya oke jadi sebenarnya dia dicegak teman-teman jadi lagi ada misi ya, Anantan ini lagi ada misi katanya mau coba mountain bike pakai sepeda dari Bandung sampai ke Medan sepedaan itu yakin? sebenarnya kurang yakin tapi harus biarin yakin jadi kemarin, itu kita udah janjian dari acara Anipersarinya Arey, kita ketemu disana, yuk kalau misalkan mau ke Medan naik sepeda, mampir dulu ke Puakarta karena sejalur ya alhamdulillah hari ini saya culik di rumah saya Sandra, jangan dulu cabut, udah disini dulu, saya bilang gitu, kita ngobrol-ngobrol sama Anantan malam ini teman-teman jadi buat teman-teman yang masih belum kenal Anantan ini siapa, jadi beliau ini seorang outdoor activity bisa dibilang gitu ya ayah seorang outdoor activity atau orang yang menyukai aktivitas di dunia outdoor, dunia petualangan kayak gitu dan, jadi untuk prestasinya sendiri, ini udah jalan-jalan ke hampir semua gunung kayaknya kalau di Indonesia ya? Indonesia belum belum, belum malah Indonesia, belum semua gunung belum, belum banyak, belum paling gimana aja gunung apa aja kalau di Indonesia? ya dari Sabang sampai Meroka, kurang lebih udah bisa mewakili, cuman tapi belum semua, berarti gak kehitung sama bukit-bukit kecilnya nggak? tapi kalau Mahameru? Mahameru udah Rinjani? Rinjani udah Kartens? Kartens udah yang belum Kalimantan, yang tertinggi belum Selawesi, Pelati Mojang belum masih banyak tapi Kartens malah udah? Kartens udah harusnya diapain ya teman-teman, resek ya terus gunung tertingginya lagi apa selain Kartens? oke lah kan bisa dibilang gunung tertinggi di Asia ya? di Indonesia? oh Australia Australia Asia jadi Papua dan Australia itu dulu jadi satu jadi ke Pisah tapi di bawah kan masih sama masih sama? hmm jadi Maafila Australasia itu sebenarnya Kartens oh Kartens piramid oke nah terus gunung tertinggi lagi yang oke gini aja kita langsung ke poinnya gunung tertinggi mana yang udah pernah didaki sama Anatan? hmm jadi ada sebenarnya tujuh puncak tertinggi di dunia tujuh benua oh tujuh benua? berarti di dunia dong? di dunia terus? ya ada Kartens salah satunya Maafila Australasia hmm terus pengakili Asia itu Nepal Nepal dan Everest terus ada pengakili Eropa itu di Rusia itu ada Erbrus Erbrus bener akun kak gua itu di Argentina Argentina ya Amerika Selatan ya Amerika Selatan ya Amerika Selatan ada Selatan ada di Utara kalau utaranya Alaska itu yang Denali terus apanya Antartika Antartika ada juga? gunung tertinggi juga itu? terus Kilimanjaro dia nah itu kan gunung tujuh gunung tertinggi di dunia bisa dibilang gitu terus kenapa di bahas itu? udah pernah ngedaki salah satunya atau gimana? anatan? udah hah? 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 sombong amat lagi-lagi rese temen-temen udah semua kan? dia udah daki Seven Summit temen-temen ternyata hah? jadi Seven Summit itu adalah tujuh gunung tertinggi di dunia dan ternyata Anatan udah pernah ngedaki sampai itu hah? dan itu ada pencapaian kepuasan dari pencapaian selama jadi petuala atau belum? gak tau sebenarnya itu dari apa ya? itu misi organisasi oh misi organisasi kuliah di Bandung di Gunpar terus pernah kayak gabung Pahitala Percinta Alam Percinta Alam di Bandung jadi ada pemilihan siapa nih yang mau daki banyak lah ada prosesnya gabung jadi gabung jadi tim Seven Summit bukan misi pribadi oke misi organisasi misi organisasi berarti ada rekan-rekan lain juga yang mendukung yang mendukung dan terlibat disana luar biasa keren tapi ngomongin Seven Summit ini kan jadi impian dan cita-cita buat para perdaki buat temen-temen yang suka alam Percinta Alam itu luar biasa jadi impian ya dan Anatan udah pernah finish sampai ke tujuh puncak tersebut ya kan Alhamdulillah salah satu orang Indonesia yang luar biasa udah menangibarin bendera kita di puncak itu ya terus gimana sih kayak kesan pengalamannya selama pernah gitu naik gunung kayak gitu apa sih yang bikin susahnya apa yang bikin senengnya ada gak sih kayak kesan-kesannya gitu pas naik-naik puncaknya misalkan ke Efres lah ini kan gunung ngeri juga kan banyak kalau aku lihat sih gitu ya banyak para pendaki yang naas kesangkut disana mayatnya gak bisa turun jadi diabadikan di ketinggian berapa gitu saya juga gak tau ya Anatan mungkin udah pernah lihat ya kuburan pendaki itu itu kenapa sih bisa kayak gitu dan emang apa yang harus disetiapkan ketika kita mendaki gunung yang ketinggiannya lebih dari 5000 MDPL ada banyak ya ada banyak ya kesan jadi sebenernya yang penting komitmen komitmen soalnya di awal bilang iya berarti harus diberesin sampe sampe selesai sampe selesai sama kayak sepedaan juga bilang iya berposting diam mau sepedaan terus tiba-tiba gagal gak jadi kan berarti dia orang yang berkomitmen laki-laki yang berkomitmen itu susah temen-temen dan dia belum meningkah kan gak tau ya kalau jamblo atau enggak temen-temen jadi buat temen-temen cewek nih yang emang suka nonton Panji kalau misalkan mengharapkan Panji gak bisa karena Panji udah punya istri udah punya anak tapi kalau ini bener-bener petualang keren jomblo enggak ya enggak kayaknya enggak temen-temen kalau jomblo kata tapi belum nikah dan dia punya channel Youtube juga temen-temen serius dia punya channel Youtube cuma karena emang Anatan ini gak pernah narsis dan Panji juga kesel akhirnya karena dia tuh punya skill punya tips punya banyak hal penting yang bisa kita ketahui terkait mountain tips terkait gunung terkait hutan dia banyak ilmunya tapi gak mau nge-up ke media katanya gue gak pede hahaha tapi kan bisa ya tips-tipsnya kan sambil di rekam gitu kan pakai gadgetnya atau apa dirangkum jadi satu video terus di upload ke Youtube-nya gitu kan itu kan bisa bermanfaat buat kita semua termasuk saya sendiri gitu loh Anatan ini nama channelnya Anatan tuh disini temen-temen ada Janatan Ginting ya ayah nah disini buat temen-temen yang penasaran dan kalian emang hobi banget maniak naik gunung silahkan di subscribe dan banyak ilmu yang akan ada di channel tersebut walaupun videonya sekarang masih ada 10 biji temen-temen kurang lebih tapi nanti mungkin akan Panji paksa buat dia selalu upload apalagi sekarang nih misinya lebih keren lagi dia akan naik sepeda dari Bandung sampai Medan temen-temen lu naik motor aja sampai ke 0 km itu sakit badannya semua pernah naik? pernah karena bikers ya gue tuh selain petualan gue seneng turi seneng naik motor ini kan di baju yang ini juga yang betulnya ada kayak busi apa karena memang dulu tuh sempet lama banget main sport motor sport sih jadi suka touring kemana ke daerah orang kayak gitu wah sampai sekarang sih masih terlibat dengan temen-temen bikers gitu temen-temen yang tau sih mungkin udah tau ya bikers gitu sampai ke 0 km pernah sampai kesana anak trauma kan sekarang naik sepeda kan lebih edan lagi temen-temen iya siap berarti berarti harus ya maksudnya akan dilanjut sampai merah bener iya mudah-mudahan sampai oh iya tadi kita sampai ngobrol-ngobrol Anatan kata Anatan ini kan orang kalau misalkan ke Papua ke Jayapura itu selalu tujuannya itu ke Efres padahal kata Anatan di ke Papua ke Cartons ke Cartons sorry bukan Efres tapi Cartons tapi ternyata di sampingnya itu ada hidden zone iya jadi kalau ini tembak Gapura dan sebenarnya ada jadi pegunungan Sudirma apa pegunungan itu dibagi kedua Jayi Wijaya itu ya eh pegunungan apa sih namanya itu ya ini pegunungan Sudirman oh Sudirman oh namanya itu emang pegunungan Sudirman jadi itu jadi banyak ini masih banyak gunung-gunung yang belum didaki jadi orang lain belum banyak yang tahu puncak hidden bird itu oh hidden bird oh hidden bird nama puncaknya oh hidden bird hidden 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 brook itu berapa ketinggalnya itu Anatan itu 4000 ada agak lupa kan ya pokoknya sama kayak Cartons berarti kan berarti sama kayak Cartons ada saljunya juga di atasnya ada saljunya juga di atasnya oh berarti gak hanya puncak Cartons iya kan jadi kan orang selalu fokus ke yang tertinggi kayak gitu kan kalau sebenarnya masih banyak puncak-puncak lain puncak-puncak lain yang sebenarnya gak lebih jauh lebih menarik daripada itu bisa lebih menarik lagi daripada Cartons wow keren temen-temen terus Anatan ini kan di Indonesia saat ini banyak banget pendaki muda calon penerus Anatan ya mereka adek-adek kita yang lagi semangat-semangatnya mendaki gunung apa sih ada pesan atau tips gak sih buat temen-temen adek-adek kita kadang kan ya aku juga tempoh hari naik ke Gede itu pengelola Ataman Nasional pada komplain Kang kita tuh setiap bulan katanya nurunin sampah dari puncak gede ini katanya sampai berkintal-kintal kan ada gak pesan mungkin untuk kalau di rumah kan kita tahu sendiri kalau mendaki kan bawa plastik ke atasnya kita plastikin kita bersihin selesai camping kita rapi-rapi gak ada jejak kalau sekarang ya mungkin masih banyak adek-adek yang belum sadar tentang itu ya nah itu ada pesan gak dari Anatan ke temen-temen itu lebih ke attitude sih Kang attitude apapun itu maksudnya gak cuma di gunung sih di mana-mana juga kan ya sampahnya karena gunung itu kan gak ya dianggap kayak rumah sendiri kan kalau rumah sendiri dijaga kebersihan iya bener-bener ya terus kayak kalau sekarang kondisi apa mana pendaki yang ya Evolia Negguno ngeliat di media sosial tuh banyak yang wah ini Negguno seru nih selfie gitu kan ya gak apa-apa terserah kan jadi mereka masih selfie terserati tapi yang penting kan persiapannya yang penting aman yang penting aman yang penting aman yang penting aman yang penting kebersihan juga tapi jambat kebersihan lu abiasa banget ya temen-temen dan jadi kan ini ke Everest ini jujur ini kayak apa ya kayak mimpi sih buat banyak orang ke Everest itu mimpi karena banyak-banyak hal yang kalau gue baca di pengalaman orang-orang yang udah sampai Everest itu luar biasa yang terakhir ini kan orang Indonesia dua sirkadi ya yang cewek dua sampai ke Everest itu sebenarnya apa sih yang harus disiapkan ketika kita naik gunung ke gunung salju seperti itu itu apa mungkin dari perlengkapan kah atau fisik juga harus kuat atau airus ada penyeimbang dulu atau kita pas mulai start dari bawah dari pos 1 misalkan langsung ke finish langsung ke puncak itu tuh gimana enggak juga langsung muntah darah ya ada istilahnya ada ada tahapannya jadi kalau di gunung itu aklimatisasi kan istilahnya ok aklimatisasi jadi proses adaptasi terhadap ketinggian kayak gitu jadi enggak bisa lang misalnya dari 4.000 enggak bisa langsung naik ke atas jadi ada batasnya 5.000 dulu terus istirahat jadi tubuhnya udah ada adaptasi dengan ketinggian lagi 6.000 oh itu berapa lama istirahatnya? ya mungkin 1-2 hari oh lama juga ya jadi penyesuaian makanya kita adaptasi sampai 2,5 bulan wesh dari awal kita daki sampai ke puncak Jakarta ke Jakarta dari Indonesia dan balik ke Indonesia itu 2,5 bulan berarti yang lama tuh memang pasti penyesuaian tubuh pendakinya jadi enggak bisa langsung digas udah bener gak sih kalau naik ekspresor bisa dibilang naik hajinya anak-anak pendaki iya banyak yang bilang dan emang kayak gitu sih iya lebih ke spiritual juga kan? Pak Haji iya 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 Ketika lo punya kesombongan itu, kelar. Berarti gitu ya Pak? Berarti ini ilmu, ketika kita ke hutan, kita harus benar-benar ngerunduk dan kita harus menghormati apapun yang ada di situ. Saling menghargai. Saling menghargai. Next, progres impiannya Anatan sendiri, setelah ini apa? Sepeda. Naik sepeda sampai medan. Sampai medan dulu berikutnya mungkin. Kemarin dari Bandung sampai ke sini, rumah Paknya berapa lama? Berarti ini hari ke-3. Ya singgah-singgah dulu. Jadi nggak sekali busi ya, jadi santai. Estimasi sih, sebenarnya sampai ke Medan berapa bulan kalau naik sepeda gitu? Jadi pengen ngejar Natalannya di Medan. Di Medan sama keluarga di sana. Ulangnya emang nggak naik sepeda dong? Nggak. Pokoknya Paknya doain Anatan. Insya Allah nggak ada apa-apa. Rancar. Nggak ada hal-hal yang nggak diinginkan. Balik lagi sehat. Jadi ini kita bisa ketemu lagi. Karena jujur, sebetulnya ini kita satu tim. Anatan, Panji, Om Tio. Terus Pinda, Melati. Siapa lagi? Chelsea, Fetty. Itu sama-sama talent di Array Outdoor Gear. Kita sama-sama di Array. Dan kita tim teman-teman. Jadi kita memang saling kenal dan punya basic masing-masing Anatan. Cuma di antara kita semua itu yang nggak punya channel Youtube. Sebenarnya bisa dibilang punya. Tapi saya bilang nggak punya karena jarang upload. Makanya saya lagi paksa-paksa. Ilmunya banyak teman-teman. Tapi dia ini susah pelit ngebagi ilmunya. Tapi tadi Panji kasih pencerahan bahwa sekarang Anatan tuh udah jalan ke mana-mana. Lu nyari apa kan? Nyari ilmu, nyari pengalaman. Ketika punya pengalaman emang lu cuma mau kasih ke anak lu doang nantinya. Atau ke istri lu berbagi cerita gitu. Tau kan nggak banyak. Nih adek-adek ini ada yang nonton. Mungkin dari 3 juta subscriber ini lebih dari 100 ribu orang pendaki lupa. Yang nonton ini sekarang. Dan ini butuh ilmu dari Ajanatan Ginting yang kasanya udah menjadi pendahulu mereka. Lebih melangkah selangkah atau dua langkah dari mereka. Otomatis kan mereka butuh tips. Butuh cara. Butuh panduan. Nggak dari Panji. Karena gua matutang uler. Oke lah. Gua juga pernah mendaki sekali dua kali. Tapi gua juga amatir masalahnya. Gak bisa. Itu pak. Kalau disuruh nangkep uler. Mau yang mana ulernya? Sini saya suruh nangkep uler. Karena. Emang. Gua punya ikatan lah dengan berbagai raktil. Ular terutama. Tapi kalau. Masalah montain atau gunung. Oke. Ntar belajar kan. Buat. Ini apa? Youtube-nya. Siap. Untuk aja. Saya aja. Oke nih temen-temen. Jadi kalau misalkan. Kalian masih penasaran dengan Ajanatan Ginting. Kalian tinggal subscribe channelnya di Janatan Ginting. Dan pasti abis ini. Dia akan bikin lagi video yang baru-baru. Temen-temen. Termasuk. Video dokumentasi perjalanan ke Medan. Pake sepeda. Dan gua juga akan ngikutin. Karena penasaran gaya apa di jalannya itu. Oke temen-temen kalau gitu. Makasih banyak udah ngikutin obrolan kita. Obrolan. Santai Malam ini. Bersama Ajanatan Ginting. Luar biasa banget. Cukup seru. Bahasan petualangannya selama menjadi petualang. Ternyata luar biasa banget. Banyak hal menarik yang bisa kita ambil hikmahnya. Terutama dari setiap perjalanan yang sudah dilakuin. Tapi belum banyak diceritain. Mungkin buat bekal vlognya nanti. Sama dia masih diumpet-umpetin di bahasan kali ini. Jadi subscribe dulu aja ya? Iya. Subscribe dulu. Semoga sebulan sekali ada. Ada. Wah sebulan sekali? Belum juga. Lama banget pak. Seminggu empat kali gitu ya temen-temen. Ya bikin tips apa gitu. Wah sebulan sekali. Lama banget. Udah kayak nungguin terbit buku. Ya enggak lah. Pokoknya terserah kreatornya lah. Beberapa bulan sekali bodoh amat. Itu udah haknya dia lah temen-temen. Intinya yang penting kan ada uploadan di channelnya. Kayak gitu. Oke deh temen-temen. Kalau gitu makasih banyak buat temen-temen semua. Jaga selalu kelestarian alam kita. Terutama gunung-gunung kita di Indonesia. Jaga selalu kelestarian hutan-hutan kita. Dan sapuannya tentunya. Salam lestari. Bye bye. Salam lestari. Just waiting. Assalamualikum. Terima kasih.